Alhamdulillah 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 Tujung gak Bu? Egois lagi kata ya Bu Terus cara kita Masuknya ya Nggak ngadepin orang kaya gitu tuh harus gimana gitu Yang pasti sabar banget kaya ya Mungkin dari tadi mukitnya udah nengok terus ke Dokter Aisha Dokter Aisha mau izin di jawab Baik jadi orang yang perfeksyonis kan watak dasarnya Memang watak sempurna Dan ingin selalu benar ya Dan mereka tuh seneng sekali kalo kita kasih masukan Harus ada fakta Jadi watak sempurna ini senang fakta, kemudian senang grafik. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau kasih tahu suaminya, kan ada juga suami yang wataknya perfeksionis. Misalnya mau menaikkan uang belanja gitu ya, cari dulu fakta-fakta di pasar. Alasan ya, harus jelas ya. Dia senang banget, papa ini grafiknya naik nih Pak Cik. Presentasi dok istri ya katanya Masya Allah. Karena memang mereka selalu sadar rincian, tipe ini sadar rincian ya Bu ya. Betul banget katanya. Dan ibu-ibu yang bertipe ini nih, itu juga selalu punya catatan belanja yang detil. Betul Bu? Iya, jadi selalu harus ada faktanya. Ada fakta yang mendukung ya. Iya, dan senang sekali dijelaskan dengan detail. Masya Allah. Jadi Ustaz Maulana mau dijin Ustaz. Menghadapi orang yang senantiasa merasa benar, merasa baik, lakukan lima hal. Yang pertama sadarkan dia. Sadarkan, kadang-kadang dia lupa. Kemudian ingatkan atas apa yang akibat dari yang dia lakukan. Karena orang seperti ini susah untuk dapat nasihat. Makanya ada imbasnya pada rinnya tidak akan bisa jadi baik kalau tidak ada masukan. Kemudian ajak dia. Ajak dia. Kenapa? Ajak kemana? Ajak untuk melihat realita yang ada. Bahwa sebenarnya tidak semua harus sempurna. Tidak semua harus baik. Mohon maaf, kemudian doakan. Karena kita juga butuh bantuan dari Allah. Akhirnya, kalau sudah semua jalan dilakukan, terus tidak berubah. Sabar. Ini Masya Allah jelas ya. Jelas ya Mita ya. Jadi memang pertama itu tadi dibuktikan dulu faktanya seperti apa. Nah tapi kalau sudah bisa dijelaskan semuanya dengan cara yang baik, ya sabar. Ketahu Ustaz ya Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mita. Makasih waya pertanyaannya bagus banget ini Masya Allah nih. Buat jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio. Kalau gitu sekarang, ayo dipegang sama-sama Qur'annya. Ini Masya Allah. Langsung aja dibuka surah Ali Imran. Ayat 148 sampai dengan 150. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen. Yuk baca Qur'an. Untuk itu langsung aja mohon izin untuk Ustaz Azari dan juga Ustaz Syam untuk bisa ke depan memimpin membacaan sesuatu di Al-Quran. Silahkan. Terima kasih Mas Farli. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Islam itu indian yang dimuliakan Allah. Silahkan buka Al-Quran-nya di surah apa hari ini kita Ustaz Syam? Surah Ali Imran. Ayat. 148. Awalan ayatnya Fa'ata. 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 Sampai 150 insya Allah ya. Sampai 150 insya Allah ya. Langsung saja. Dan siapkan catatannya. Kita akan tadaburkan nanti ayatnya Ustaz Syam. Insya Allah. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fahatahumullah Thwaabah dunia Wahusna Thwaabah Al-akhirah Fahatahumullah Thwaabah dunia Wahusna Thwaabah Al-akhirah Wallahu Yuhibbu Al-muhsini Wallahu Yuhibbu Al-muhsini Yaa Ayuhal Yuhal 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 Al-muhsini Yuhal 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah